Oke mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood Ujian untuk kelompok 108 pun dimulai Awalnya Tudor, Sancho, Piggy dan juga Bianca bergerak secara masing-masing Tidak ada strategi khusus mereka hanya menghancurkan monster yang tengah menyerbu mereka Tapi semuanya berubah tak kalah Piggy mulai memahami bagaimanakah pergerakan dari monster semut Ia pun mengarahkan teman-temannya untuk menyerang pada titik-titik lemah dari monster Dan saat itulah mereka bergerak lebih efisien Tudor dan Sancho mulai memuji Piggy karena apa yang mereka fikirkan tentang Piggy benar Ia adalah sosok yang hebat Walaupun kekuatan tempurnya tidak sebesar teman-temannya Tapi Piggy adalah sosok yang cermat Jadi ia bisa dengan mudah memahami kelemahan musuh dan memanfaatkannya di medan pertempuran Hingga pada akhirnya ujian untuk kelompok 108 pun berakhir Dan siapa sangka total poin yang berhasil mereka kumpulkan adalah 2269 Unggul 16 poin dari kelompok pikir dan itu membuat mereka nampak senang Siapa sangka pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan atau melampaui rekor sebelumnya Yaitu rekor kelompok pikir dan semua itu berkat kerjasama sempurna dari masing-masing individu Kini mereka pun beristirahat sampai menunggu ruang ujian terbuka Ya mereka merasa lega karena sistem ujian ini menggunakan HP atau HP ya Pengukur darah biasanya ada di game atau di apapun itulah Yang mana itu semua tidak bersifat real Jika itu kehidupan nyata maka pasti mereka telah mati Ya kelompok 108 telah bersusah payah Tapi mereka bahkan tidak bisa bertahan sampai dengan 20 menit Dimana untuk ujian kelas 2 sendiri itu memiliki 2 fase masing-masing fase 20 menit Dan untuk ujian kelas 3 memiliki 3 fase dengan total 1 jam Tentu saja mereka merasa jika kemampuan mereka masih kurang Walau begitu mereka berharap bisa seperti Dolores yang berhasil bertahan hampir 1 jam lamanya Dan tiba-tiba suatu hal tak terduga pun terjadi Seharusnya mereka telah menyelesaikan ujian Tapi siapa sangka ujian yang harusnya terhenti malah masuk ke fase kedua Dimana itu adalah fase untuk ujian kelas 2 Tidak ada yang tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah mereka hampir tidak memiliki kekuatan lagi Dan monster semut mulai keluar Ya mereka adalah monster fase 2 Jadi lebih kuat dibandingkan dengan monster fase pertama Di sisi lain tepatnya di bangku penonton Dolores merasa bangga karena para juniornya telah memecahkan rekor baru Tapi ada sedikit keanehan Karena HP dari masing-masing peserta sudah 0 seharusnya Ujian selesai Tapi ujian masih belum berakhir Dan yang lebih mengejutkan adalah Ujian malah lanjut ke tahap ataupun fase kedua Tidak hanya murid Para profesor juga merasa heran dengan fenomena tersebut Sebenarnya apa yang telah terjadi Lalu salah satu profesor pun berkata Ini adalah sistem error Seharusnya saat HP dari para siswa telah menjadi 0 Ujian akan selesai Tapi sistem merasakan masih ada hawa kehidupan yang kuat Dan itulah yang membuat ujian belum selesai Dan malah masuk ke fase kedua Tentunya nyawa para siswa dalam bahaya Para profesor harus menghentikan ujian tersebut Tapi sayangnya ujian telah didesain secara otomatis Dan untuk menghentikan ujian tersebut Perlu campur tangan dari 4 departemen Yang mana itu membutuhkan waktu dan juga sangat rumit Nah dungeon buatan itu juga terbuat dari batu ajaib yang langka Jadi tidak bisa dihancurkan begitu saja Karena itu adalah harta yang langka milik kekaisaran Dan ternyata masih ada satu cara Yaitu membuka menggunakan kunci Agar para murid bisa keluar dari ruangan ujian Tapi permasalahannya harus membuka menggunakan dua kunci Kunci pertama dipegang oleh profesor Bansi Tapi masalahnya adalah kunci kedua Yang memegangnya adalah profesor Sadi Tapi ia sudah tidak ada di tempat ujian Profesor lain menyatakan bahwa ia keluar untuk ke kamar kecil Tapi sayangnya mereka kehilangan kontak Situasi benar-benar kacau Kembali lagi ke tempat ujian Kini tudor dan kawan-kawan harus bertahan Menggunakan sisa-sisa kekuatan mereka Dan para murid juga melepaskan perlengkapan ujian Yang menghambat pergerakan mereka Ya ini adalah pertarungan hidup mati Monster yang mereka lawan Walaupun itu terbuat dari golem Tapi kekuatan mereka nyata Di luar ruangan ujian Para profesor masih sibuk mencari Keberadaan profesor Sadi Oh iya profesor Sadi adalah profesor yang bermasalah Tidak hanya saat ini Tapi ia sudah seringkali membuat masalah Dan itu membuat profesor lainnya jengkel Karena ia tidak ada Di saat-saat genting Dan Dolores sebagai ketua OSIS Tidak ingin membiarkan nyawa juniornya terancam Jadi ia pun langsung mengambil pedang profesor Dan ingin menghancurkan batu ajaib Tentu saja para profesor Langsung meneriakinya dan berkata Jika Dolores sampai menghancurkannya Maka pasti ia akan dikeluarkan dari akademi Tapi nampaknya Dolores sudah tidak peduli Tapi pergerakannya langsung terhenti Tak kalah menyadari Sesuatu hal yang aneh terjadi Di dalam ruang ujian Ya seharusnya tidak ada satupun dari murid Ataupun profesor yang bisa masuk ke ruang ujian Begitu saja Tapi ada sosok baru Yang muncul di dalam ruang ujian Ya ternyata itu adalah Fikir Kini ia tengah berdiri Di depan teman-temannya Yang sudah tidak memiliki kekuatan lagi Fikir pun berkata Kalian mundurlah Dan chapter pun berakhir Nah itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood Semoga terhibur Ketemu lagi di next video Bye-bye